Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Takjil Vikom UP Talsiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Nah, gimana teman-teman? Masih pada puasa kan? Harusnya masih dong, kan dikit lagi mau buka puasa Nah, sebelum kita buka puasa bersama Mari kita saksikan Takjil Vikom UP Talsiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Dengan saya Davina Haironisa Dan saya enggak sendiri nih, ditemenin dengan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Dengan Mas Rasit Halo Mas Rasit, gimana kabarnya Mas? Halo Davina, Alhamdulillah kabar baik, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, saya juga baik Semoga kita semua dan teman-teman yang nonton dilindungi oleh Allah SWT Nah, pada episode pertama kita akan membahas tentang puasa dan indikator taqwa Yang akan disampaikan langsung oleh Mas Rasit Waktu dan tempat dipersilahkan Oke, baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil amni ya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbisrohli sodari wa yasirli amri Wa ahlul uqdatamil lisan yafqahu qawli Para hadirin dan para pemirsa yang berbahagia Alhamdulillah, mari kita pencatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan rahmat, nikmat, sehingga kita Hari ini Alhamdulillah bisa menjalankan ibadah puasa Ini bentuk nikmat dan bentuk rahmat Dari Allah SWT Kita harus mensyukurinya Yang kedua Salawat dan salam Kita surahkan kebahagiaan Nabi Muhammad SAW Yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti Para hadirin, rahimahkumullah Pada bulan ini Kita menjalankan ibadah puasa Sesuai dengan perintah Allah Dalam firman Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu kutiba'alikumusiyam Kama kutiba'alalladina minkumlikum la'allakum tattaqun Nah ini perintah puasa Saya yakin para hadirin semua sudah sering mendengarnya Setiap bulan kita mendengarkan perintah puasa ini Saya memaparkan paling tidak ada tiga yang perlu kita tekankan dalam firman Allah ini Yang pertama Ya ayuhalladina amanu Hai orang-orang yang beriman Dalam konteks puasa Ramadan Kewajiban puasa itu untuk orang-orang beriman Jadi firmannya bukan Ya ayuhannas Tapi ya ayuhalladina amanu Sehingga kita sebagai orang muslim Orang yang sehat, tidak sakit, masih kuat Apalagi masih muda Tentu kita wajib menjalankan ibadah puasa Itu yang pertama Yang kedua Kutiba'alikumusiyam Kama kutiba'alalladina minkumlikum Jadi sebetulnya puasa itu Sudah diperintahkan Atau sudah dilaksanakan Pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Misalnya Nabi Adam Itu berpuasa ketika akan diturunkan dari surga ke bumi Dalam Ibnu Kasir Dijelaskan bahwa Nabi Adam itu Dalam satu bulan tiga hari berpuasa Setiap tahun Nabi Nuh berpuasa ketika di atas kapal Di tengah-tengah Banyak sekali umatnya Yang mungkar Yang dihukum oleh Allah Karena mengingkari firman-firmannya Nabi Ibrahim itu berpuasa Ketika dilempar di tengah-tengah Kayu bakar Api yang sangat panas Nabi Ibrahim waktu itu berpuasa Nabi Daud itu puasanya tersistem Satu hari puasa Besok tidak puasa Begitu seterusnya Dan seterusnya Umat-umat terdahulu juga berpuasa Nah Ini artinya bahwa Perintah puasa itu tidak hanya Pada umat Nabi Muhammad S.A.W. Nah Nah kemudian Para hadirin Rahimahkumullah Tujuan puasa itu sebetulnya apa? Tujuan puasa Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang bertakwa Menjadi mutakin Nah Indikator-indikator Orang-orang bertakwa Itu paling tidak ada empat Yang pertama adalah Kita Mesti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari bentuk takwa Dalam kondisi sepi Maupun dalam kondisi rame Jangan sampai rame kita takut kepada Allah Kemudian sepi kita tidak takut Kita melakukan banyak kemaksiatan Jangan kita harus merasa Bahwa Allah itu selalu hadir dalam diri kita Itu yang pertama Jadi Yang kedua adalah Bahwa Kita harus menjalankan Perintah Allah sesuai dengan tuntunannya Nah Di bulan ini Kita menjalankan Ibadah puasa Ini sesuai dengan perintah Allah Bahwa kita ini sehat Kita ini muslim Kita orang-orang beriman Maka Kita wajib Menjalankan perintah puasa Itu yang kedua Indikator takwa ketiga adalah Bahwa kita Harus rido bil kolil Kita rido Dalam hal-hal yang kecil Ketika kita dikasih Kekayaan Kita harus bersyukur Alhamdulillah Kita dikasih cobaan Misalnya hidup miskin Kita juga harus bersyukur Karena Dalam konteks ini Bahwa Orang yang bersyukur Itu bagian dari Orang yang menjalankan perintah Dan menjauhi larangannya Karena Jadi Kita mesti bersyukur Bagaimana caranya? Kita selalu melihat ke bawah Jangan melihat ke atas Bagaimana kalau hidup saya rumit Banyak hutang Banyak ini Banyak itu Segala macam Kata Imam Al-Ghazali Kalau hidup Sumpah Rumit Dan sebagainya Silahkan pergi ke guguran Renungkan Betapa banyak Orang yang sudah meninggal Itu Pengen hidup lagi Untuk apa hidup lagi? Untuk Beramal soleh Untuk bersodakoh Untuk Sholat Dan sebagainya Kita masih hidup Kita masih diberikan Waktu Untuk berbuat baik Untuk bertobat Yang terakhir Bahwa Orang bertakwa Itu indikatornya Kita Menyiapkan Untuk Kehidupan akhirat Karena kehidupan dunia ini Sementara Kaya sementara Miskin sementara Cantik sementara Tidak cantik sementara Semuanya sementara Berarti Kehidupan dunia ini Tidak penting Saya jelaskan Kehidupan dunia itu Sangat penting Kenapa sangat penting? Karena kualitas Hidup dunia itu Akan menentukan Kita masuk surga Atau kita masuk neraka Kalau kualitas puasa kita Bagus Kualitas sholat kita Bagus Kualitas sodakoh kita Bagus Insya Allah Kita termasuk Orang-orang bertakwa Dan nanti akan Dimasukkan ke dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Oleh karena itu Di bulan yang penuh Dengan rahmat ini Mari kita selalu tingkatkan Kita jalankan Perintah Allah Sehingga kita bisa Mencapai La'allakum tatakun Orang-orang yang bertakwa Demikian Singkat Kultum dari saya Saya kembalikan lagi ke Mbak Devina Silahkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Gimana teman-teman Masih dengerin sampai akhir kan Nah tadi tuh Mas Rasit kan Ngebahas gimana Indikator takwa Dan puasa Di bulan Ramadan Nah tadi Mas Rasit Menjelaskan Indikator Orang takwa itu Ada empat Nah pastikan teman-teman Menyimak semua Yang tadi disampaikan Oleh Mas Rasit Nah yang pasti Di bulan Ramadan ini Teman-teman harus Meningkatkan kualitas Ibadah Agar ibadah kita Diterima oleh Allah SWT Nah di segmen kali ini Kita masuk ke dalam Segmen Saum Followers tanya Ustadz menjawab Nah Mas Rasit Jadi ada Pertanyaan dari Salah satu followers kita Nah saya akan Bacakan Satu pertanyaan Yang ditanyakan oleh Followers Dari Instagram TV UP Yang pertama Itu pertanyaannya Apa peran ibadah Dalam mengembangkan Takwa Silahkan dijawab Bahwa ibadah Ini adalah Perintah dari Allah SWT Contohnya adalah Kita sekarang Sedang menjalankan Ibadah puasa Ibadah puasa Tidak hanya Mengajarkan Ritual Tetapi Kita ikut Merasakan Lapar Dan dahaga Yang dirasakan Oleh orang-orang Miskin Jadi Ibadah ini Sebetulnya Bertujuan Menjadi Orang-orang Yang bertakwa Makanya Dalam firman Allah Itu Di akhir Agar menjadi Orang-orang Mutakin Orang-orang Bertakwa Insya Allah Kalau kita Menjalankan Ibadah puasa Ini dengan Hikmat Lahir dan Batin Saya yakin Kita menjadi Umat yang Bertakwa Begitu Davina Baik Itu jawabannya Teman-teman Jadi kalau Misalnya Kalian ingin Mengembangkan Takwa kalian Kalian Perbaiki Tingkat Ibadah kalian Nah Selanjutnya Kita lanjut Ke pertanyaan Kedua Mas Rasid Saya langsung Bacakan aja Pertanyaannya Yaitu Pertanyaannya Yaitu Bagaimana Takwa Membantu Seseorang Menghadapi Godaan Dan Cobaan Oke Baik Bagaimana Takwa Itu Kemudian Membantu Ujian Dan Cobaan Yakinkan Yakinlah Bahwa Allah Tidak akan Memberikan Ujian Tidak akan Memberikan Cobaan Yang Tidak Sesuai Dengan Kadar Kemampuannya Jadi Sebetulnya Sudah Ditakar Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Nanti Di akhirat Itu Orang-orang Yang Sedikit Ujiannya Itu akan Iri Kepada Teman-temannya Atau manusia Yang banyak Ujian di dunia Karena Apa Ketika Kita Bisa Melewati Ujian Itu Pahalanya Besar Sekali Berbeda Dengan Orang Sedikit Ujian Di dunia Dengan Orang Yang Banyak Ujian Itu Berbeda Para Nabi Itu Ujiannya Berat-berat Mereka Bisa Melampuinya Nah Umannya Tentu Tidak Seberat Nabi Ya Levelnya Berbeda Kita Levelnya Masing-masing Sesuai Dengan Kadar Kemampuan Kita Tapi Insya Allah Kalau Kita Yakin Kita Punya Iman Kita Selalu Berserah Diri Kepada Allah Dan Tentu Ikhtiar Maka Saya yakin Kita Bisa Melewati Ujian Itu Begitu Terima Baik Terima Kasih Mas Rasit Semoga Teman-teman Bisa Mencerna Jawaban Dari Mas Rasit Semoga Apa Yang Disampaikan Oleh Mas Rasit Bisa Diterima Dengan Baik Oleh Teman-teman Semuanya Nah Terima Kasih Teman-teman Sudah Menyaksikan Tajil Fikom Up Taufiah Kajian Islam Wakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Sampai Akhir Nah Jangan Lupa Terus Saksikan Tajil Fikom Up Di Channel Youtube Laboratorium Komunikasi TV Up Setiap Hari Senin Rabu Dan Jumat Jam 17.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh